lumayan banyak ya teman-teman ya untuk serapan air atau nutrisinya lebih banyak ya Oke Halo sobat dan menonton apa lagi dengan saya Jepun tadi kasih mongga teman-teman dalam keadaan sehat nah di video kali ini saya akan membahas salah satu kenyataan yang saya tanam saat ini apa saja keunggulannya teman-teman menerus tidurnya sampai selesai nah ini adalah putang beli klun ya klun bunga putih ini saya layu ya tadi saya cabut jadi setelahnya seperti ini tidak bulat ya tapi lonjong seperti ini sudah berumur 70 hari setelah tumbuh jadi saya akan membahas apa saja sih kelebihannya tentang klun ini yang pertama saya akan membahas batangnya ya jadi batangnya ini ini bercabang ya teman-teman ini bercabang dan kadang-kadang satu pohon yang tumbuh ya ini ada tiga pohon satu bibit ya satu lembihan itu satu tiga batang yang tumbuh ya kalau yang ini satu bibit jadi satu yang tumbuh cuman ini cabangnya banyak teman-teman ini juga cabangnya banyak gitu yang membuat klun ini lebih tahan terhadap di keringan ya teman-teman ada kurang air lebih tahan gitu teman-teman ini air itu akar juga akarnya lumayan banyak ya teman-teman ya untuk serapan air atau nubrisinya lebih banyak ya dan banyak ya sedangkan untuk umbinya sendiri turun umbinya bercabang seperti ini jadi satu ranting umbinya banyak luar ya luar buahnya atau umbinya yang paling untung besar jadi ini luar nah ini karena keluar dari tanah jadi tumbuh seperti ini teman-teman jadi ini juga calon ini bisa teman-teman lihat ya ini cukup banyak tinggal lagi satu bulan sudah ukuran air habis teman-teman yang sekecil ini nanti ukurannya paling kecil ya yang kecil-kecil bisa gunakan untuk bibitnya ya itu teman-teman diundinya cukup banyak karena bercabangnya banyak akarnya kuat jadi profisi untuk umbinya itu akan lebih kuat juga teman-teman seperti ini ya dan di ujungnya ujung seperti ini teman-teman jadi untuk daunnya lebih kecil juga lebar ya lebih kecil berlucing agak lancip seperti ini daunnya dan daunnya juga agak-gak lebar kalau granola jadi kecil ini sudah beberapa kali saya tanam dari beberapa mencoba bibit senang ya saya saat ini sedang jatuh cinta dengan bibit yang satu ini teman-teman memang umurnya lebih lama dibandingkan granola tapi memang hasilnya memuaskan teman-teman ya hasilnya cukup lumayan teman-teman teman-teman sekian dulu pembahasan saya ini mengenai tentang teman buka putih semoga bermanfaat buat teman-teman kalau teman-teman ada saran atau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar kalau teman-teman suka dengan video saya jangan lupa like subscribe dan share untuk yang baru datang ya jangan lupa share ke semua sosial media teman-teman yang teman-teman punya ya oke teman-teman selamat mencoba semoga berhasil